Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para alim, para ulama, sebuah binis-sebuah yang saya muliakan Bapak Ibu yang kami tuakan di ta'amir Masjid Assalam dan seluruh jamaah Masjid Assalam yang insyaAllah dimuliakan Allah SWT Pertama dan utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah apapun keadaan kita dan tentu rasa syukur ini jamaah sekalian yang menginspirasi suatu refleksi di akhir-akhir bulan suci Ramadhan ini karena dengan rasa syukur inilah jamaah sekalian kita merasa masih diberikan izin oleh Allah masih diberikan riba oleh Allah untuk mengarungi bahtera kehidupan kita untuk menunaikan segala aktivitas kita di bulan yang berlipat ganda pahala yang tidak semua manusia bisa melaksanakannya ada juga yang karena faktor kesehatan ada juga yang unsur kesempatan atau juga karena mungkin ketidakmauan dan ketidakmampuan dan bulan jelingan Alhamdulillah dimampukan Allah untuk rawuh di rumah Allah Masjid Assalam yang semakin megah dan insyaAllah barakah ini ini jamaah sekalian rahimahkullah maka dalam kita bersyukur ini tentu disertai dengan satu muhasabah satu resolusi bahwa sampai malam atau hari yang ke-24 ini sudahkah Ramadan ini benar-benar bisa kita transformasikan nilai-nilainya di dalam kehidupan kita apakah benar-benar kita bisa mempuasakan diri atau hanya sekedar formalitas semata atau bahkan puasa dalam makna Jawa disebut dengan poso yang mestinya poso itu ngeposkiroso al-imsak menahan diri tapi justru kadang-kadang sebaliknya poso diartikan nopo-nopo kerso apa buktinya karena beberapa hari setiap saya ngisi kuliah luhur atau asar di beberapa instansi ketika saya lewat warung-warung itu nyatanya juga tidak konsisten wong mereknya soto daging, soto ayam kok dibawahnya kikil kikil itu kaki tersikil atau bahkan mungkin klonjeningan yang menunaikan ibadah puasa tapi kadang-kadang hanya sekedar pindah jam tayang saja kalau di luar Ramadan kita makan tiga kali di siang hari maka dipindahkan saja sehingga nanti ada istilah bukan lebaran tapi lebaran ini maksud saya adalah agar kita benar-benar di sisa-sisa hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini yang notabene kita harus yakin bahwa belum tentu ada jaminan kita bertemu lagi di tahun depan meskipun juga kita tetap berdoa penuh harapan agar Allah memberikan banyak kesempatan dan diberikan umur panjang sehat rafiat sekeluarga dan berjumpa lagi di Ramadan tahun depan yang sangat mulia maka salah satu indikasi rahmat kasih sayangnya Allah ini jamaah sekalian kita benar-benar kemudian menyadari bahwa di tengah-tengah pendeknya usia kita waktu yang begitu singkat jamaah sekalian kalau dalam tradisi di Jawa Tengah itu kan ada megangan ya ini kan rasanya baru kemarin anak cucu kulon jeningan lempar-lemparan apem karena jajahnya apem saja tidak ada yang lain nah ternyata sekarang sudah mau kelebaran lagi sudah mau idul fitri lagi ini menggambarkan juga bahwa umur ini memang tidak lama waktu ini memang sangat singkat jadi kalau diibaratkan orang Jawa itu lerkatio mampir ngumbe kalau dalam bahasa hadis kaabili sabilin seperti orang yang menyeberang jalan bukan melentasi jalan menyeberang jalan jadi panjeningan lewat zebakros ya kira-kira seperti itu inilah jamaah sekalian rahimahkumullah maka marilah ramadhan ini benar-benar menjadi bahan muhasabah buat kita ramadhan yang katanya syahrul quran apakah selama ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang al-unsubihi benar-benar akrab dengan al-quran atau akrab dengan gadget kita apakah WA kita artikan wawasan quran atau WA whatsapp saja apakah status-status kita hanya apa ya sekedar pamer belanja di sini di sana atau mungkin pamer karena ada gratisan sayur ya bu ya apakah seperti itu ini yang harus kita menjadi bahan untuk kita introspeksi jamaah sekalian juga al-quran ini apakah dengan ramadhan syahrul quran ini benar-benar menjadi kulajar at-tahkim bihi menjadikan al-quran sebagai sumber hukum di dalam kehidupan kita atau bahkan minimal al-quran kita jadikan sebagai bahan bacaan kita karena quran itu sendiri dalam bahasa etimuluki yang lain adalah bacaan ini jamaah sekalian rahimah kubullah sehingga kita semakin akrab dengan al-quran atau sudahkah ramadhan yang notabene adalah bulan ukhuwah ini kita sudah menjadikan ramadhan menjadi momen yang sangat penting untuk kita meningkatkan kebersamaan kita jangan sampai kulon jeningan hanya rutinitas saja buka bersama terus apa tarawih bersama tadarus bersama iktikaf bersama sahur bersama tapi ternyata hatinya beda ini jamaah sekalian rahimah kumullah marilah kita benar-benar nanti dalam kesempatan setelah tasyakur kemudian muhasabah lalu kulon jeningan jadikan ramadhan ini benar-benar sebagai sebuah tarbiah syahrut tarbiah madrasatul kubro yang mentraining kulon jeningan mendapatkan output piagam sertifikat antara lain bertuliskan tentang kurikulum keikhlasan kemudian silabus ihsan dan program tahunan program kehidupan yang bernama al-istiqamah jamaah sekalian rahimah kumullah di dalam konteks ikhlas ini jamaah sekalian ada di dalam sebuah hadis an-abi hurairah radiyallahu an kullu amalibni adamalahu illassaw fa'innahu li wa'an ajzibi ruahul bukhari wa muslim jadi dari abu rayrah rasulullah menegaskan bahwa seluruh amal ibadah manusia itu kembali kepada dirinya sendiri atau setidak-tidaknya amal ibadah semuanya bisa kita saksikan bisa kita rasakan bahkan mungkin bisa kita pamerkan illassawum kecuali ibadah puasa fa'innahu li wa'an ajzibi kata Allah karena puasa itu hanya milik saya jadi bukan milik orang lain tidak boleh harus diucapkan begitu pun shalat apalagi seorang imam indahnya suara beliau ini tidak bisa kita rahasiakan hadirin sekalian marilah kita subuhan dengan bacaan sendiri-sendiri tidak boleh apalagi bacaannya bagus makanya dicari bacaan yang afsuh lisanan yang akrauhum yang paling indah yang paling fasih bacaannya itu jamaah sekalian rahimah Allah maka ibadah-ibadahnya kembali kepada diri manusia begitu pun zakat sodakoh infak apalagi haji sebelum berangkat haji aja sudah tasakuran aneh kan jadi saya tuh sering mendapat undangan lalu saya saya revisi sudah berangkat haji apa belum mengundang saya tasakuran haji belum berangkat pak ya belum berangkat tasakuran itu jauh sembung naik ojek juga nyambung tasakuran itu sesudahnya tapi karena mungkin saking bangganya saking syukurnya karena menunggu bertahun-tahun dengan bayar berpuluh-puluh juta ya wajarlah kemudian saking senengnya belum berangkat saja sudah bersyukur apalagi nanti kalau sudah pulangnya dengan embel-embel di depan huruf H gitu ya kan kadang-kadang gak ditulis huruf H gitu aja ngamuk ya haji larang-larang gampok tulis H akhirnya ambil aneh ditulis H lima kali hahaha gitu ya itu jamah sekalian artinya amal ibadah itu ada kecenderungan untuk kemudian kalau tidak menjaga hati kita ya akan menjadi sumber uju pria sumah dan sebagainya illa sum kecuali puasa kalau puasa memang gak bisa dipamer-pamerkan ya atau panjeningan ngendikan sana sini eh aku puasa loh eh pengumuman ya gak bisa kayak gitu itulah asawmuliwaan ajusibi sehingga persediaan pintunya pun spesial bukan sekedar pintu-pintu yang lain tapi pintu royan yang hanya diperuntukkan khusus panjeningan yang berpuasa ramadhan kalau sudah masuk semua jamaah as-salam masuk semua yang dikomandani oleh takmir masjid as-salam ya maka sudah tertutup pintu itu gak boleh ada yang masuk apalagi golongannya kayak khozin dari ira iringan yang jarak itu gak bisa masuk jadi udah masuk semua ditutup lah kemudian setelah orang-orang yang berpuasa ramadhan masuk di dalam surga Allah yang khusus untuk orang-orang berpuasa ramadhan inilah jamaah sekalian tapi yang lebih penting lagi dari hadis ini jamaah sekalian ternyata tersirat sebuah makna bagaimana ramadhan ini agar nanti mendapatkan sertifikat yang berupa keikhlasan ya ikhlas itu dalam konteks surah al-bayinah dan ikhlas itu secara luhawi akhlaso yuklisu ikhlas yaitu salimul akidah memurnikan bapak ibu jadi bener-bener murni gak akan ada campurannya baik itu dari segi akidah dari segi ibadah sehingga ada akidah salimah ibadah sahihah dan akhlakul karimah matinul khuluk sakofah nafsiyah yang tidak bisa kita campur dengan adat budaya dan pola-pola selain yang diajarkan Allah dan Rasulullah s.a.w. ini jamaah sekalian kemudian kurikulumnya adalah sebuah kurikulum yang berupa al-ihsan al-ihsan itu dari hadis rubbaswa imin lay salahu min syiami ilal ji'wal atas banyak orang yang berpuasa namun ternyata puasanya ini hanya mendapatkan lapar dan jahga kenapa karena tidak dibingkai dengan ihsan ihsan itu yang benar-benar dalam puasa itu tidak sekedar menahan lapar dan dahaga saja kalau sekedar tidak makan minum masih kucing mingkutak maka para ulama membagi puasa itu kan ada yang saumul am saumul khos saumul ahos sukhos itu kan seperti itu ada puasanya orang umum seperti kita yang hanya meninggalkan makan minum hubungan suami istri dan sebagainya itu saja kemudian yang kedua puasa yang khos puasanya orang khusus itu bisa mempuasakan panca inderanya menjaga pandangannya menjaga telinganya bahkan tangannya apa itu kakinya untuk melangkahkan di hal-hal yang tidak diri dari Allah yang lebih hebat lagi kalau panca inderanya kan insyaallah sudah bisa ya itu adalah khosul ahos yang juga mempuasakan hati dan perasaannya hanya takarruktabur ilallah subhanahu wa ta'ala itulah jamaah sekalian rahimah kubullah maka hakikat puasa yang ihsan yang nanti harus kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan nah dari al-ihsan itu sendiri jamaah sekalian ternyata juga ada di dalam surah al-imran ayat 134 yang artinya al-ihsan disitu adalah berbuat baik ya masari'u ila manfiratin minrabbikum wa jannatin arduh as-samawat wal-ard wa'iddat bil-mutaqin alladzina yufiquna fissarra'i wakdurra'i wal-kazimina al-ghaidha wal-afina an-innas wallahu yuhibbul muhsinin jadi Allah mencintai orang-orang yang muhsin yang ihsan yang selalu berbuat baik yang berkata baik ya di dalam yang lain juga disebutkan anta'abudallah ka'anna katorahu ya dalam satu hadis yang disebut ihsan itu ya kalau seorang hamba sudah merasa menyaksikan Allah ya atau minimal disaksikan Allah kalau jeningan sudah takfiratul Allahu akbar sudah merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita dalam diri kita itulah ihsan kalau kalau jeningan sholat aja masih ngelamun sana sini Allahu akbar kira-kira nanti pesangonnya berapa Allahu akbar THR-nya berapa itu masih nanti lebaran kita jalan-jalan kemana mudiknya pakai apa ini kadang-kadang terutama ibu-ibu tapi ibu-ibu di tempat saya kalau disini insyaAllah ya sama atau jangan-jangan ketularan dari tempat saya ini jawa sekalian rahimah maka monggo kita isi dengan guruk-guruk ihsan dan program tahunan dan selamanya untuk kemudian kita jadikan hidup kita ini selalu istiqomah jadi fastaqim amantubillah summastaqim jadi amantabilah summastaqim berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah kata-kata iman kepada Allah ini juga termaktub di dalam fusilat ayat 30 ya innal ladhina qalu rabbunallah summastaqim jadi panjeningan yang sudah mengatakan Allah artinya panjeningan sudah menunaikan rukun islam sudah meyakini enam rukun iman ini berarti qalu rabbunallah tinggal kemudian summastaqomu memegang teguh istiqomah ini yang yang sulit makanya panjeningan ini membangun masjid as-salam yang begitu megah indah sejuk dan isis disini bukan isis yang di tempat sana bukan inilah yang masjid namanya isis praktis ekonomis dan isis yang lain itu maka istiqomah ini kita jalankan di dalam kehidupan kita kalau kulanjeningan sudah berhasil setiap hari sholat berjamaah jangankan yang wajib mau sunnah saja berjamaah panjeningan yang sudah terbiasa tadarus al-quran mengkaji al-quran atau diketengahkan hadis-hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah nanti tinggal membiasakan jadi ibarat seorang apa ya atlet gitu panjeningan di training selama satu bulan dilatih nah keberhasilan latihan ini bukan hanya di tempat latihannya itu bukan hanya ketika di waktu kulanjeningan latihan nanti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibarat seorang atlet nanti ya keberhasilannya ketika sudah tanding kan gitu nah tandingnya 11 bulan yang akan datang inilah jamah sekalian maka ada beberapa hari ini monggo kita jadikan satu kali 24 jam ala sunnah rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah nanti ketika sudah beridul fitri fitroh kita kita jalankan secara istiqamah di dalam kehidupan kita dibiasakan berjamaah dibiasakan tadarus al-quran syukur-syukur panjeningan di rumah misalnya ngaji simak-simaan dengan ayah anda dengan kakek nenek atau dengan putra-putri kita atau bahkan sekarang ini justru kulanjeningan lebih pintar anak-anak kita ngajinya kalau kadang-kadang doa sehari-hari aja kulanjeningan masih diingatkan sama anak cucu kita belum doa kadang-kadang doa masuk kamar mandi keliru doa makan doa keluar rumah keliru doa tidur jadi jalan-jalan sambil tidur artinya ini mau gak dibiasakan rumah tangga yang bayti janati serumah sesurga itu ya ada di bulan suci ramah itu itulah yang nanti tinggal kita aplikasikan di dalam segala aspek kehidupan sehingga dengan keistikomahan kita ini maka Allah akan menurunkan rahmatnya diberikan kehidupan yang gemah ripah jinawi murah pangan murah sandang murah papan kalau sudah begitu maka kemudian menjadi orang-orang yang nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang seperti disampaikan Rasulullah risa imi farhatan dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa yang pertama ketika berbuka atau beridu fitri dan yang kedua mudah-mudahan kulajin dengan benar-benar ahli surga yang nanti bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alami demikian yang bisa kami sampaikan namun Ustadz Catur biasanya ada ada tanya jawab atau enggak kalau ada tanya jawab monggo dipersilahkan kalau tidak karena ini memang beda dengan kajian taksif yang lain dan saya juga menyaksikan panjirkan ini kayaknya tinggal lima huat lima huat ini ya ya wajar karena memang karipan bahasa karipan itu bahasa apa ya ya karena menyambut lalatul qadar dan salah satu dalam satu kitab saya baca kalau enggak salah di kitab khazinatul asror jadi ayah saya menamakan saya khazin itu karena dari kitab tafsir yang bernama khazinatul asror disana menafsirkan surah al-qadar bapak ibu jamaah rahimah salah satu indikasi dan kiat sukses meraih lalatul qadar itu adalah ketika siang harinya di hari genap itu panjirkan full ibadah makanya bagus sekali tadi programnya muslimah masjid as salam ini mohon izin nanti akan saya contoh untuk ibu-ibu di tempat saya walaupun ibu-ibu di tempat saya katrok enggak seperti panjirkan ini nanti akan saya sampaikan betul ini jadi supaya nanti panjirkan tidak mikir belanja lagi jumlahnya kangkung bayim sudah tersedia enggak asal belanja belanja sehari full gunakan untuk mikir tilawah quran muhasabah bersolawat dan macam-macam kalimah jadi seperti itu panjirkan jangan lepas dari tasbih kemana-mana baca tasbih atau baca quran sehari itu maka insyaallah malamnya akan dipertemukan dengan laylatul qadar amin amun oh iya makanya ada yang mau tanya ustaz cuman gak berani oke silahkan waalaikumsalam j j iya iya luar biasa bapak Asmani pun Pak Sidon ahli aku bapak Sidon Pak Budi ya Allah jenengan itu ya termasuk nyidir saya ini saya enggak hanya enggak hanya manggas aja Bapak saya juga waktu dipondek tuh bahkan diajak temen-temen itu mencuri degannya Pak Yayi ya ini cara minta maafnya bagaimana di dalam istilah hadis atau Al-Qur'ana ya itu di dalam istilah Islam itu ada irfirlana wa'fu anna atau bahkan panjeningan kalau kalau berdoa itu kan rabbifirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wa'afini wa'fu anna apa bedanya irfirlana dengan wa'fu anna makanya doa itu kan sangat lengkap panjeningan ketika doa antara dua sujud rabbifirli itu irfirli atau kata ghafaro itu hak prerogatifnya Allah jadi mohon ampun kepada Allah yang terkait dosa-dosa langsung kepada Allah contoh kalau jeningan yang mestinya harus sholat ternyata ada yang bolong-bolong walaupun itu juga harus bertobat secara khusus karena meninggalkan sholat termasuk dosa besar ya tapi gimana namanya juga kekhilafan ya kadang yuk subuh kesiangan zuhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isyak ketiduran bablas ya yaudah kita istighfar yang banyak istighfar yang banyak mohon ampun kepada Allah subhanahuwata'ala irfirlana lhubbana irfirlana lhubbana nah terkait dengan dosa yang tidak langsung kepada Allah walaupun dosanya juga akan sampai kepada Allah maka ada istilah wa'fu'anna nih melalui kulan jeningan ketika menyongsong laylatul qadar khususnya dan mulai awal ramadhan pada umumnya kulan jeningan dianjurkan membaca doa Allahumma innaka afun karim duhibbul afwa wa'fu'anna ya karim itu maksudnya mungkin kulan jeningan jeningan are nom gitu are cili ya ada jeningan pencit jenekan juga spiro enak sih pak tapi ada kebanggaan tersendiri gitu kadang gue sarung orang Jawa Tengah itu gue sarung semua di nah itu mungkin ya dengan ikhirlana lhubbana wa'fu'anna dan kalau masih memungkinkan bapak budi pangamun kalau masih ingat kepada yang punya atau keturunannya boleh lebih sempurna panjeningan minta maaf ayam sorry bapak misalnya kayak gitu aku bihan cilianku ngerontoki pencitin jeningan gak apa-apa kalau memungkinkan tapi kalau tidak insyaallah dengan panjeningan Allahumma inna ka'afun karim sambil membayangkan ya Allah maafkan saya aku bihan tukang ngerontoki apa pelemai mangane ini itu gak apa-apa insyaallah Allah mengampuni karena Allah inna ka'afun karim tuhibbul afwa makanya kita puji dulu inna ka'afun karim tuhibbul afwa inna ka'afun karim ya Allah sungguh pemaaf sungguh maha pemurah dengan pemaaf dan pemurahmu ya Allah maafkan kami maaf ini terkait dengan dosa kepada sesama manusia yang nanti kemudian diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala betul pak jika insyaallah kalau masih memungkinkan kalau tidak insyaallah panjeningan baca istighfar baca doa yang kita sambut untuk Laylatul Qadar insyaallah sudah mengakomodir itu ya mudah-mudahan Allah juga mengampuni dosa saya Pak Hudi ternyata kita senasib Pak Budi gitu ya Pak Budi ini matenun barakallahu fi oke saya kira itu Bapak Ibu ya cukup satu saja yang mewakili daripada tidak ada sama sekali ya nah ini daripada jeningan tidak ada waktu-waktu istirahat karena memang hadisnya do'if sih naumuswa imin ibadatun itu hadisnya do'if tidurnya orang berpuasa itu ibadah tapi wajuk tidur to'a'i kalau memang harus tidur ya tidurnya panjeningan aja ibadah apalagi ibadahnya diemnya orang yang berpuasa itu tasbih ya maksudnya apa? ya wajuk meneng to'a'i ya daripada ibu-ibu ngerasani kan-kan-kan lebih baik diem diemnya kulan jeningan itu sebagai zikir dan tasbih di sisi Allah SWT demikian yang bisa kami sampaikan untuk lebih mustajabahnya dan barakahnya kajian subuh ini di waktu kita berpuasa marilah kita berdoa kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa abidalana wa kiraatana wa tamim takut sirana wa ya khairan nasirin mirahmatika ya arhaman rahimin Allahumma salimna wal muslimin wa aafina wal mu'minin wa natchina mima sahib al-dumya wa al-dumyeen Allahumma asuri al-islam wa al-muslimin Allahumma asuri al-mujahidina fi falistin wa saira bilatil muslimin Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab al-nar walhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika ashahadu Allah ila ila anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh